Ini miris sekali pemerintah kita hari ini. Ingat zaman Habibie, zaman Habibie, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minus 17 persen. Tapi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka Presiden Majami menaikkan upah buruh 16 persen, senara-senara. Di zaman khusus tahun 2000-2001, menaikkan upah buruh 3 kali dalam satu tahun. Hanya untuk menongkrat daya beli masalah satu. Daya lebih spektikuler lagi tahun 2001. Kusur menaikkan gaji para PNS 150 persen. Padahal waktu itu pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti minat, senara-senara. Ini baru kami punya ini melihat rakyatnya sejatera. Ini baru dicatakan bahwa benar-benar Presiden itu mampu menyerahkan, menyelamatkan asal hidup. Sertama-sertama nasib rakyatnya. Bukan malah seperti saat ini. Upahnya gidaikan perlahan. Katanya untuk mempermudai investasi. Hei pemerintah. Hei anggota legislatif. Asal kalian tahu saja. Bahwa upah buruh bukan hambatan bagi kaum investor. Yang menjadi hambatan kaum investor adalah birokrasi tipu-tipu dan korupsi yang begitu pasif di Indonesia, senara-senara. Betul tidak? Betul tidak? Ini waktanya ada yang tidak bisa. Justru hari ini, para pejabat-pejabat kita, baik legislatif, eksekutif, mempunyai unikatif, sudah terbeli oleh kaum pemodal. Makanya jangan heran. Hukum di Indonesia ini seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, saudara-saudara. Undang-undang Omnibus Law ini jelas mencederai perasaan dan hati rakyat Indonesia. Kaum buruh tidak semuanya juga bisa paham. Undang-undang Omnibus Law itu untung apa tidak? Karena mereka sudah sibuk dengan pekerjaan mereka setiap hari di pabrik-pabrik. Mereka hanya diupah, hanya cukup untuk makan setiap bulan. Pagi pergi kerja, pulang malam karena ada lemburan. Begitu terus setiap hari. Sehingga sebagian besar buruh Indonesia misinformasi. Sehingga mudah sekali mereka dipropagandasi dan dipropaganda oleh rezim-rezim. Serta baser-baser yang mencatatkan bahwa undang-undang Omnibus Law ini menguntukkan rakyat. Untungnya yang mana? Hari ini teman-teman rasakan sendiri betapa sulitnya minta kenaikan upah di setiap kabupaten dan kota. Jangan heran kemarin ribuan buruh Cianjur turun, bukan Cianjur. Hanya minta dinaikan upah. Bayangin saja, karawang upahnya 4,7. Masa provinsi Cianjur hanya 2,5 juta. 2,1 juta. Bahkan lebih parah lagi majalengka. Gajinya hanya 2 juta 19 ribu. Padahal satu provinsi, satu wilayah, sama-sama makan nasi, sama-sama makan tepet. Gajinya beda-beda. Sekarang saya mau tanya, apakah peregian negeri sipil mau juga seperti itu? Mau ngaji polisi yang ada di DKI Jakarta beda dengan yang ada di Papua atau yang di Manukoh? Apa kalian mau dibedakan upahnya? Mau dilakukan diskriminasi upah terhadap kebijakan Omnibus Law hari ini? Dan kebijakan undang-undang Omnibus Law ini telah mengamputasi kewenangan dengan pengupahan kita, saudara-saudara. Tidak ada lagi surmay KHL, betul tidak? Tidak ada lagi rapat-rapat Dewan Pengupahan, betul tidak? Dewan Pengupahan hanya stempel penguasa saja, betul tidak? SK Bupati, rekomendasi Bupati hanya sebagai bentuk kepala daerah yang ingin menenangkan rakyatnya. Padahal rekomendasi Bupati apapun bentuknya oleh undang-undang Omnibus Law ini dianggap tidak berlaku, saudara-saudara. Hari ini upah sektor, upah sektor sudah tidak ada lagi. Jangan harap teman-teman yang sektor hari ini, keselama undang-undang Omnibus Law berlaku ini, jangan mengharapkan upah sektor, saudara-saudara. Kita hanya disuruh untuk menyesuaikan upah kita sesuai dengan upah minimum kabupaten dan kota atau upah minimum provinsi yang jumlahnya hanya cukup untuk 15 hari kerja. Sisanya buruk kalau tidak utang, tidak hidup. Sesungguhnya, kalau kita bicara sejarah-sejarah terdahulu, waktu zaman Fir'aun lagi membangun piramid, para budak-budak itu setiap hari mereka hanya dikasih makan untuk tetap, supaya besoknya terus bangun dan kemudian membangun piramid itu sampai piramid itu bisa berdiri hari ini yang kita saksikan, saudara-saudara. Itu kelakuan Fir'aun waktu itu, jadi budak itu diupah dengan makanan, cukup untuk makan, tetapi budak-budak zaman Fir'aun tidak ada punya hutang. Nah hari ini, teman-teman buruk di Indonesia, gajinya itu untung kalau cukup buat makan, untung kalau cukup buat makan. Dalam sebulan, pasti setiap petengah bulan sudah habis semua saldo-saldo kalian diambil. Betul tidak? Betul tidak? Jadi hari ini buruk Indonesia diupah oleh pengusaha, tetapi setiap bulan mereka harus berhutang kepada pihak-pihak lain, baik itu kepada reseller atau koperasi karyawan. Jadi secara status, buruk Indonesia lebih buruk daripada budak zaman Fir'aun. Budak zaman Fir'aun, mereka diperbudak tapi tidak punya hutang. Hari ini, buruk Indonesia katanya merdeka, tapi hidupnya terbelunggu oleh hutang. Ini adalah bukan kemerdekaan yang hakiki, bukan kemerdekaan yang diinginkan oleh para funding pada sekitar, bukan kemerdekaan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa ini, saudara-saudara. Bahwa hari ini, buruk belum merdeka 100 persen, mereka masih terjajah oleh sistem. Kisah dituntut sebagai warga negara untuk taat kepada hukum, tapi mereka para pengundar-pengundar politik yang ada di gedung di belakang ini, dengan sengaja, dengan terang-terangan, dengan vulgarnya, mempertentungkan pelanggaran konstitusi dalam menetapkan undang-undang Omnibuslu ini menjadi undang-undang. Ini apa-apaan? Sekali lagi, hukum di Indonesia ini seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang mencederai perasaan dan hati rakyat Indonesia, Pak. Ini yang mencederai perasaan kami, Pak. Justru keadilan, akibat ketidakadaan keadilan, keadilan susah tegak, inilah yang memperuncik suasana hati ini, saudara-saudara. Untuk itu, kepada seluruh kaum muruh di Indonesia dan rakyat Indonesia, harusnya kalian sadar sesadar-sadarnya, bahwa problem utama saat ini adalah keberadaan undang-undang Omnibuslu. Bukan persoalan baliho dengan panser. Bukan urusan larata, rara-ra-ra-ra tablik apa tablik ini. Bukan persentuan yang hari ini rame di media sosial. Bukan urusin gubernur BKI yang sedang COVID. Bukan. Kalian demi Allah hari ini datang ke sini untuk mengurus perut kalian sendiri. Yang hari ini jelas-jelas telah termarginalkan oleh kebijakan resip penguasa hari ini, saudara-saudara. Jadi jangan terkecoh oleh isu di media sosial yang awur itu. Kita tetap fokus mematahkan undang-undang Omnibuslu itu agamati, saudara-saudara. Jadi saya secara pribadi dan organisasi sangat mengapresiasi dan menaruh hormat setinggi-tingginya kepada pejuang buruh, pejuang rakyat yang hari ini masih konsisten berjuang tur ke jalan membatalkan undang-undang Omnibuslu. Ingat ayat Allah surah Al-Baqarah. Ayat 248. Tidak sedikit. Kelompok kecil, kaum kecil. Atas izin Allah. Mampu mengalahkan yang besar. Surah Al-Baqarah. Ayat 13. Bahwa pekerjaan yang sulit lagi mendaki itu adalah membebaskan budak dari perbudakan, saudara-saudara. Itu jadinya Allah. Ingat perjuangan kali kita hari ini adalah membebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan, saudara-saudara. Kita hari ini telah menjadi budak-budak kaum pahit kapitalis, budak-budak kaum pemodal, budak-budak uang, budak-budak materi. Sementara Allah berjanji demi masa, walau asri, demi masa Allah berjanji. Bahwa beribadalah setepadaku. Aku adalah Tuhan yang nyesal sembahlah aku, kata Allah. Sekarang hari ini, bahwa negeri-negeri yang akan mendapatkan berkah apabila penduduknya itu beriman dan bertakwa. Namun apabila mengingkari, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mereka akan mendapatkan asap yang pedih dari Allah. Itu surah al-araf ayat 96, saudara-saudara. Hari ini yang dialami langsung Indonesia, rakyat Indonesia adalah asap yang pedih dari Allah. Akibat kita ini tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita tidak takut kepada selain Allah. Kekaduhan, kekacauan Republik ini akibat kita semua hari ini lebih banyak yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. S.A.W.T. Mau siapapun, semua golongan sekarang. Kita hari ini datang ke sini, berjuang. Dengan berdekat, berjuang demi Allah, dengan mengalami rido ilahi, kita ingin membebaskan rakyat Indonesia dan dipermudahkan. Jika Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadahnya, di dalam ajaran Islam, terutama buat kaum muslimin harus tahu bahwa dalam Islam, time is bright, waktu adalah ibadah. Bukan seperti kaum kapitalis, bukan seperti kaum pemodalian jahat itu, yang menawankan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Time is right, waktu adalah uang. Waktu adalah uang, inilah slogan-slogan yang menyesatkan dan menyesarakan kita hari ini. Karena semua hari ini, semua harus dihitung secara materi. Semua dihitung, semua dihitung dengan uang. Sampai pilih bupati juga harus pakai uang, suara rakyat dibeli dengan uang. Sehingga menghasilkan politikus-politikus karbitan, politikus-politikus yang tidak berkualitas, politikus-politikus yang hanya menjadikan uang sebagai Tuhannya, saudara-saudara. Ini yang mengacurkan kita hari ini. Sekarang kalau mau jadi bupati, wali kota, gubernur, wali piro, tidak partainya, tidak tim suksesnya, masyarakatnya juga mau dibeli. Ini adalah karena semua dihitung uang, sehingga akhirnya kebijakan-kebijakan hari ini yang keluar adalah menghambat kepada yang memberi uang. Bukan menghambat kepada memberi rahmat alam semestri kepada Allah SWT. Ini yang teman-teman harus pahami dan sadari. Bahwa kita hari ini telah diperbudak oleh sistem. Kita hari ini telah diperbudak oleh orang-orang yang berlindung di balik konstitusi. Mengataskan bahkan konstitusi untuk menggarung kekayaan Republik Indonesia, saudara-saudara. Sadarkah kita? Sadarkah kita, saudara-saudara, hari ini? Kita saksikan. Upah buru, naiknya kecil-kecil. Status PKWT terjadi di mana-mana. Pembang ramusan serikat pekerja terjadi di mana-mana. Perampokan, perampasan tanah-tanah rakyat terjadi di mana-mana. Nelayan petani semua hari ini mengalami kerugian-kerugian di mana-mana. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pernah rakyat hari ini, saudara-saudara. Mereka hanya mengambah kepada kaum-kaum pemodal yang menjadikan mereka ini menjadi penguasa hari ini, saudara-saudara. Mereka tidak tahu. Ada Allah yang maha besar yang menyaksikan semua persoalan ini, Allah. Jadi hari ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan hormat saya setinggi-tingginya kepada seluruh pejuang buruh, pejuang rakyat yang memiliki informasi yang cerdas membaca situasi bahwa biang-kelu persoalan saat ini adalah undang-undang Omnibus Law cipta tenaga kerja yang menyelsarakan rakyat, saudara-saudara. Sampaikan kepada kawan-kawan kita semua bahwa sejatinya kekuatan buruh adalah kekuatan massa, saudara-saudara. Buruh adalah bagian daripada perjuangan Republik Indonesia. Hanya dengan kekuatan massa turun ke jalan, kita mampu membatalkan undang-undang Omnibus Law ini tanpa reserva, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku sekalian, semoga aksi kita hari ini senantiasa mendapat rido dan rahmat dari Allah. Kita akan terus bergerak, PPMI akan terus bergerak, berjuang, melawan di jalanan, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mungkin kita mau ke Mahkamah Konstitusi kalau 6 hakim agungnya sudah dikasih bintang maha putra oleh Presiden Jokowi. Jadi indikasi kemungkinan besar putusan MK pun seperti kemarin-kemarin hanya berpihak kepada kaum pemodal dan pemerintah hari ini. Kalaupun undang-undang Omnibus Law ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka yakin saja undang-undang Omnibus Law ini kemudian hari besok lusa akan berganti nama. Tapi sustansi dan isinya tetap sama. Yaitu melemahkan kaum buru, melemahkan kaum petani, melemahkan rakyat Indonesia. Tapi memberikan ruang yang besar, memberikan eksistensi yang besar, memberikan peluang yang besar bagi para kaum pemodal hitam, investor asing, untuk menggarung, merampok, menjara kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Jadi untuk itu, kita persaudaraan pekerja muslim Indonesia terus berjuang menolak undang-undang Omnibus Law. Terus berjuang agar pemerintah Jokowi dan DPR RI bisa membatalkan undang-undang Omnibus Law ini tanpa reservor. Demikian, menyampaikan saya semoga ada manfaatnya Walaikumsalam dan saudaraan pekerja walaikumsalam 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 berjuangan pekerja Profesional, berani, jujur, dan amanah Demi kepentingan kita bersama Wahai saudaraku junjunglah persatuan Wahai saudaraku Bekali dirimu Bekali dirimu Bekali dirimu Dengan iman ilmu dan aman Persaudaraan pekerja Muslim Indonesia Menggalang berjuangan pekerja Profesional Berani Jujur dan amanah Demi kepentingan kita bersama Wahai saudaraku junjunglah persatuan Wahai saudaraku Bekali dirimu Bekali dirimu Bekali dirimu Dengan iman ilmu dan aman Terima kasih